ini adalah dia ini yang pertama pada saat malamnya saya datang ya siangnya saya habiskan nutrisi dalam tiga empat jam itu sorenya saya datang ini yang pertama kering ya selamat pagi teman-teman hari ini kita bertemu lagi ya di channel saya jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya oke terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel saya hari ini kita membahas tentang hidroponik juga ya yaitu hidroponik kemarin saya udah membahas tentang hidroponik dari awal semacam kanen nanti saya cantumkan di link deskripsi ya bagi teman-teman yang mau menonton nah tapi dengan itu saya sayur yang kepanen dan saya menguji coba saya menghabiskan air nutrisinya itu dan saya lepas dalam 45 jam ternyata apa yang terjadi sayurnya kering tapi tidak semua kering ya ada yang putusnya saya kebakar nah kemarin juga saya sempat membuka di sosial media di Facebook ternyata ada teman juga posting sama karena nutrisinya habis sayuran mereka itu ada caisin selada dan pak coy juga sama kayak saya ada bintik-bintik bunyi dan dangdaunya kebakar untuk penyebabnya apa karena air nutrisinya habis dan yang kedua kena panas yang teriknya tinggi dan yang ketiga airnya nutrisinya udah habis kena panas dan kita menambahkan kepekatan nutrisi itu sangat gede ya sangat besar yaitu di atas 1200 bpm maka dari itu muncul yang tidak diingkat tapi kenyataan punya saya ini saya yang buat eksperimen sehingga teman-teman di luar juga menekan hal yang sama tidak kaget dan bisa mengendalikan teman kita langsung aja ya melihatkan sayuran tadi kalau kita banyak pas-pasih tapi kita tidak menunjukkan dan memberikan gambarnya sama aja ya Nah ini dia teman-teman ini yang tadi seperti yang kita bahas ya teman-teman ya inilah dia ini yang pertama pada saat malamnya saya datang ya siangnya saya habiskan nutrisi dalam 3-4 jam itu sorenya saya datang ini yang pertama kering ya ini yang pertama untuk di pipa paralon dan ini yang kedua di untuk di nampan ya teman-teman ini ini dan ini udah habis ini nah dalam beberapa jam waktu saya memberikan nutrisi itu ya teman-teman nutrisinya secara langsung di 1300 ppm ya karena saya ingin menguji coba apakah dia bisa bertumbuh normal apakah menjadi hal-hal yang tidak diinginkan nah ternyata kayak gini besok paginya itu saya datang melihat datang periksa ternyata udah begini ya ini kita lihat sendiri ini awalnya hijau-hijau ini ada kayak bintik-bintik kuning udah kerdil ada yang kayak pucuk-pucuknya udah kebakar ya ini seperti ini kita lihat semua ini awalnya segar-segar ini ya teman-teman semua dia nah tapi anehnya gini teman-teman ada yang kebakar cuman kebetulan ini pada tumbuh pucuk baru ya teman-teman kita lihat sendiri ini dan saya tunjukkan ini dia keluar pucuknya itu tidak seperti apa bakar daun ya bakar daun atau hangus dipucuknya atau warna-warna seperti ini bintik-bintik kuning seperti lain ya ini saya tunjukkan ini ini juga sama ya kalau ini kemarin kena sedikit mungkin ini kalau di saat sayuran masih kecil ya mungkin pertumbuhan untuk 10-15 hari setelah tanah mungkin kita bisa selamatkan ya teman-teman tapi kalau untuk apa namanya saatnya untuk panen musim-musimnya untuk panen baru dia udah kena kayak gini kalau kita lepas mungkin nggak bisa dijual tapi kita bisa mengonsumsi sendiri ya seperti ini kita tunggu yang kayak gini yang pucuk-pucuknya ini besar ya baru kita bisa konsumsi sendiri tidak bisa jual ya jadi bagi teman-teman yang mau belajar hidroponik atau teman-teman yang udah sekarang lagi menggemar hidroponik semoga video ini bermanfaat ya bermanfaat buat kita semua dan ini kali ini bukan apa tapi ini saya melakukan eksperimen ya teman-teman Hai biar kita tahu saya juga paham ini akarnya masih putih ya teman-teman juga paham ya Bagaimana jika kita kehabisan nutrisi dan kena terikmat hari yang tinggi dan juga langsung diberikan nutrisi juga yang tinggi ya seperti 1000-1200 ke atas ya diatas 1200 kalau dia udah kayak gini ya teman-teman kita usah memberi itu pertama itu air biasa dulu kalau bisa kalau tidak kita memberikan nutrisinya kisaran 600-800 ppm mungkin dalam berjalannya waktu satu hari baru kita bisa memberikan nutrisinya naikkan menjadi 1000 atau 1200 ppm Oke teman-teman sampai disini ya jangan lupa like comment share dan subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya salam petani muda sampai jumpa